Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian berita terbaru terlengkap, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Remyhkan Timnas Indonesia Jepang turunkan pelapis kedua untuk pertandingan melawan Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia Grup C. Tim Nasional Jepang mengambil keputusan yang mengejutkan menjelang pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Grup C. Tim Samurai Biru memutuskan untuk menurunkan tim pelapis kedua dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Keputusan ini diambil oleh pelatih Jepang, Hajime Moriasu, yang menyatakan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari strategi rotasi pemain. Kami memiliki banyak pemain berbakat dan penting untuk memberi mereka kesempatan bermain di level internasional. Ini juga sebagai persiapan jangka panjang kami menuju putaran final Piala Dunia, kata Moriasu dalam konferensi pers. Di sisi lain, keputusan ini dianggap sebagai bentuk meremehkan tim nasional Indonesia oleh beberapa pihak. Tim Garuda, yang saat ini berjuang keras untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, merasa keputusan Jepang ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal dan membuktikan kemampuan mereka. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, menanggapi dengan penuh optimisme. Kami tidak memandang sebelah mata siapapun yang turun ke lapangan. Semua pemain Jepang adalah pemain berkualitas. Kami fokus pada strategi kami dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kekuatan tim kami. Ujarnya, para pemain tim Nas Indonesia juga menunjukkan semangat tinggi menjelang pertandingan penting ini. Kapten Tim Nas, Asnawi Mangkualam, menyatakan bahwa timnya siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Kami akan bermain dengan hati dan memberikan segalanya di lapangan. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level internasional. Asnawi Mangkualam. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit. Mengingat ambisi Indonesia untuk lolos kualifikasi Piala Dunia dan keinginan Jepang untuk menjaga performa terbaik mereka. Dukungan penuh dari para supporter di gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi tambahan semangat bagi skuad Garuda. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Jepang memang lebih sering keluar sebagai pemenang. Namun, kali ini Indonesia bertekad untuk mengubah catatan tersebut. Kejutan selalu mungkin terjadi di dunia sepak bola. Dan Tim Nas Indonesia berharap bisa membuat kejutan besar dengan meraih kemenangan melawan Jepang. Pertandingan ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain muda Indonesia yang mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Taeyong. Mereka diharapkan bisa tampil impresif dan menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah. Dengan semangat dan tekat yang kuat, Indonesia siap menghadapi Jepang meskipun tim lawan menurunkan pelapis kedua. Hasil pertandingan ini akan sangat berpengaruh pada peluang kedua tim di kualifikasi Piala Dunia Grup C. FIFA mendadak beri ulasan khusus pemain Tim Nas Indonesia yang popularitasnya menanjak sejak dinaturalisasi. Skuad Garuda sedang menciptakan sensasi di panggung internasional. Menyusul kesuksesan Shin Taeyong yang mulai dipercaya menangani Tim Nas Indonesia sejak akhir 2019. Tim Nas Indonesia kini bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa di fase ini. Para pemain keturunan yang membelat Tim Nas Indonesia melalui jalur naturalisasi telah menjadi salah satu kunci untuk Shin Taeyong menaklukkan Asia. Kegemilangan tersebut pun menjadi sorotan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, yang memberi ulasan khusus salah satu pemain Tim Nas Indonesia yang dinaturalisasi, Nathan Choyaon. FIFA mengulas tiga poin penting dari Nathan Choyaon yang kini menjadi tulang punggung Skuad Garuda. Selain itu, popularitas pemain berusia 22 tahun itu juga melejit karena kegemilangan bersama Tim Nas Indonesia. Sang Bek kelahiran Belanda kini menjadi tulang punggung Skuad Shin Taeyong. Demikian poin pertama yang disorot FIFA dalam artikel tentang Nathan Choyaon. Popularitasnya melejit seiring dengan performa apiknya bersama Skuad Merah Putih. Tambah poin kedua dari FIFA. Choyaon berbicara kepada FIFA tentang impiannya tampil di Piala Dunia. Demikian poin terakhir yang disorot tersebut. Dalam pengakuannya, Nathan Choyaon mengatakan kepada FIFA tentang betapa gilanya dukungan dari para supporter Tim Nas Indonesia dan betapa bangganya dia menjadi bagian dari Skuad Garuda. Selalu menjadi sebuah kehormatan untuk bisa bermain bagi Tim Nasional Indonesia. Kata Nathan dalam wawancara dengan FIFA. Ini membawa semangat dan dorongan ekstra bagi Anda. Kehormatan besar bisa bermain untuk negara ini. Sambungnya, di Indonesia, khususnya dukungan fans dan masyarakat yang sangat besar. Ini gila, benar-benar memberi Anda dorongan. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membaut mereka bangga. Tentunya, Pungkas Nathan. Tim Nas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, China, dan Bahrain untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama adalah bertamu ke Arab Saudi pada 5 September 2024, disusul menjamu Australia pada 5 hari kemudian. Kata-kata berkelas Nathan Choyaon untuk para calon lawan Tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Tim Nas Indonesia, Nathan Choyaon, optimistis untuk bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026 menjelang duel di putaran ketiga yang akan dimulai pada September mendatang. Squad Garuda berhasil finis kedua di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang rampung pada Juni lalu. Kini, tim asuhan Shin Taeyong akan bersaing dengan China, Bahrain, dan tim-tim yang lebih kuat, yaitu Arab Saudi, Jepang, dan Australia, di grup C putaran ketiga. Tim Nas Indonesia sedang mengejar sejarah untuk tampil pertama kalinya di Piala Dunia sepanjang sejarah. Prospek tersebut terbuka lebih luas pada edisi 2026 ini karena kuota untuk Asia ditambah seiring dengan penambahan jumlah peserta di putaran final dari 32 tim menjadi 48 tim. Nathan Choyaon pun mengaku mendambakan kesempatan bermain untuk squad Garuda di putaran final nantinya. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu, lolos ke Piala Dunia, adalah impian. Kata pemain Swansea City tersebut dilansir dari laman resmi FIFA. Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung besar. Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir turnamen, kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu. Kata pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, itu. Meski sulit untuk langsung lolos dari putaran ketiga, Tim Nas Indonesia masih punya kesempatan memperjuangkan tiket melalui putaran keempat atau playoff. Oleh karena itu, Nathan Choyaon menilai bahwa peluang tim asuhan Shin Taeyong untuk lolos cukup besar. Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Katanya, menurut saya, ya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia karena sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat. Tapi sekarang ada peluang lebih besar, jadi menurut saya ini bagus. Tambah ex pemain Heren Fan tersebut.